Halo saudara sekalian, Alhamdulillah saya ingin berbagi pada anda dan ini adalah hal penting bagi anda yang ingin merintis bisnis tapi anda modalnya gak begitu bagus ya Artinya modal anda gak begitu banyak, jadi anda tidak perlu pinjem bank, anda gak perlu pinjem investor ya atau cari investor Tetapi kalau anda terapkan 5 hal ini, anda bisa mulai dengan uang berapapun menjadikan bisnis anda dari kecil menjadi bisnis yang skalanya miliaran Sudah banyak yang membuktikan, nah apa saja sebetulnya 5 hal ini Kalau modal saya sih dari awal ya ini kecil banget ya, cuma 730 ribu itu modal paling pertama dengan modal kurang lebih 5 kilo lah Setelah saya ikut BC, saya jadi tahu Mas Arli bisa kasih tahu beberapa ide dari yang saya gak terpikirkan, yang di sekitar saya ternyata ada yang bisa jadi peluang Kalau awalnya sih saya masih karyawan ya, maksudnya kasih karyawan biasa gitu Setelah saya jual bawang toki-toki ini, yang mungkin awalnya cuma 50 kilo pada bulan pertama, bulan kedua juga sama Setelah arahan dari Mas Arli, saya bisa jual 20-30 kilo untuk tiap minggunya Jadi yang pertama adalah sederhana sekali, biasanya orang memulai bisnis itu dari sewa tempat, dari cari utangan, dari mana-mana Kalau saya enggak, kalau saya mulai bisnis yang pertama kali adalah mulailah dari market Saya jelaskan maksudnya apa, mulai dari market itu artinya adalah Anda harus pertama kali meriset market Yang beli itu siapa, mereka ada di mana, sebelum Anda punya produk, Anda riset produk, Anda riset dulu market Anda Market yang bisa Anda jangkau itu market yang seperti apa, mereka itu pakai Instagram atau Facebook atau Youtube atau apapun Ya, itu di riset dulu, riset dulu, nah kalau di bisnis coaching saya ajarkan cara risetnya, sederhana sekali sebetulnya Nah, tapi paling enggak sebagai poin penting yang harus Anda ingat baik-baik adalah riset marketnya dulu Ya, orangnya itu siapa, usianya berapa, seberapa dia butuh produk, itu penting sekali, itu yang pertama Yang kedua, mulailah dari kecil atau seadanya uang Jadi kenapa orang selalu bisnis pertama kali modal langsung pinjam investor atau mencari investor atau bikin proposal kepada investor gitu Atau dia pinjam bank, pinjam sertifikat mertuanya gitu ya Ya, nanti kalau enggak bisa bayar rumah mertuanya di lelang, berapa banyak yang seperti itu Ya, tapi tidak terjadi dengan saya, kenapa? Karena saya selalu mulai dari, punyanya uang itu berapa Kalau Anda punyanya uang 200 ribu, ya itu pakai Kalau Anda punyanya 1 juta, yaudah itu aja Anda punya 10 juta, ya wes kuiwae Ya, enggak usah sampai kemana-mana Itu yang penting Karena kalau kita itu berusaha mencari apa yang kita enggak miliki gitu ya Kita-kita enggak mampu, tapi maksakan diri Hasilnya akan berat sekali, ya Kalau Anda itu, misalnya, misalnya Logikanya gini loh, uang kita itu cuma 1 juta rupiah gitu Tapi Anda ingin memiliki bisnis yang skalanya adalah 10 juta rupiah sedangkan 10 jutanya itu Anda pinjam Nah, pertanyaannya, baliknya kapan? Ya, atau Anda, oh bisnis nih, buka sesuatu, modalnya 200 juta Oke, Anda berhasil dapat pinjaman 200 juta Yang jadi problem adalah, ngembalikan duitnya itu loh Atau Anda dapat investor Ya, nah Tapi Anda belum punya pengalaman Nah, ini berat sekali Banyak orang yang bilang, mas, bisnis itu kalau di scale up Harus pakai investor, ya Supaya bla 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 dan sebagainya Saya enggak setuju Kenapa enggak setuju? Kalau bisnis tidak bisa membiayai bisnisnya sendiri Berarti bisnis itu enggak bagus Atau ngelolanya enggak bagus Ya, jadi Sewajarnya bisnis itu ya Kalau bagus, untung Pasti bisa membesar Karena keuntungan itu bisa digunakan untuk Membesarkan bisnis Nah, itu yang kedua Jadi yang kedua tadi adalah Mulailah dari apa yang Anda punya Nanti akan membesar Jadi kita jangan mulai dengan apa yang kita tidak punya Yang nomor tiga Penting sekali Ya Nomor tiga ini sangat menentukan Kenapa? Karena seringkali kita terjebak dengan pilihan-pilihan bisnis yang keliru Sebetulnya enggak ada pilihan yang keliru ya Setelah bisnis itu halal Tetapi menurut saya Bisnis harus disesuaikan dengan Kemampuan modal kita Apabila kita modalnya pas-pasan Kayak saya dulu Ya sudah Kita otomatis harus memilih bisnis yang marginnya tinggi Kalau Anda sudah punya tabungan miliaran rupiah Anda mau main bisnis komoditi yang untung 10% 20% no problem Kenapa? Karena semakin membesar Anda semakin butuh modal Nah tapi kalau saya Enggak bisa Kenapa enggak bisa? Karena nanti kalau laris Misalnya nih Saya beli barang 10 ribu Harus dijual Bisanya jual cuma 12 ribu Dapat untung 2 ribu rupiah Dari modal 10 ribu Pada saat ada seribu orderan Itu saya bingung Modalnya mana gitu ya Cari modal dari mana lagi Tapi beda Kalau saya Membeli produk dengan harga 10 ribu Kemudian kita bisa jual 50 ribu Mau laku seribu juga alhamdulillah Gampang banget itu Kenapa? Karena sekali lagi Untungnya itu bisa diputer Jadi produk margin tinggi Nah Saya sudah sering sampaikan Yang margin tinggi itu apa sih? Yang margin tinggi itu adalah Kalau dari 3 pilihan bisnis Yang satu adalah komoditi Komoditi itu marginnya enggak begitu tinggi Marginnya tipis sekali Yang paling tipis komoditi Ciri-cirinya pesaingnya banyak Ya bisnis kebutuhan Kebutuhan pokok Minyak goreng Beras dan sebagainya Pulsa Itu semua bisnis komoditi Pesaingnya banyak Marginnya tipis Nah itu bukan pilihan saya Kemudian yang kedua adalah Bisnis yang sifatnya trend Atau bisnis yang orang membeli Karena dia suka Contoh kuliner Passion Nah itu marginnya sedikit lebih tinggi Ya Kita beli baju Kaos Misalnya Kita belinya harga 30 ribu Bisa jual 60 ribu Kita beli 30 ribu Bisa jual 90 ribu Dan seterusnya Ya kuliner Fashion itu contoh-contoh Bisnis-bisnis yang marginnya Menengah Tetapi saya tidak memilih itu Yang saya pilih adalah Bisnis yang margin tinggi Bisnis spesifik Saya sering contohkan Tentang sabun Kalau sabun mandi Itu komoditi Pesaingnya banyak Perusahaan besar pada main Dan marginnya tipis Tapi kalau sabun jerawat Sama-sama sabun nih Sabun jerawat Itu marginnya tinggi Kalau sabun mandi Anda produksi misalnya harga 3 ribu Jualnya paling 3.500 4.000 5.000 Tetapi Sabun jerawat Anda produksi 3.000 Anda bisa jual 15.000 20.000 30.000 Dan seterusnya Ya Itu bisnis Margin tinggi Yaitu spesifik Pilihan produknya harus spesifik Mudah-mudahan Anda paham nih Kalau semakin Marginnya tinggi Akan semakin mudah Kita mengelola modal tersebut Ya Kita bisa modal berapapun Tapi Keuntungannya lebar Keuntungan itu tebel gitu loh Ya Mau diapa-apakan itu enak Gitu ya Anda kerja sendirian pun Belum ada tim Itu Nggak risiko berat Tapi coba Kalau marginnya tipis Ya Ada Ada Kadaluarsa aja Ada Salah hitung aja Sudah ruginya banyak banget Karena modalnya Lebih besar daripada keuntungannya Yang nomor 4 Nomor 4 adalah Poin penting nih Yaitu Cash and carry Saya sering bilang Duwiti cash Barangnya carry Ya Itu cash and carry Jadi Orang itu bayar dulu Baru Anda kirim produk Bukan sebaliknya Anda titip-titip Barang Nanti nggak tahu Bayarnya kapan Ya tempo Atau mungkin Jatahnya bayar Orangnya lari Atau orangnya nggak lari sih Tapi ditagih susah Jadi Semakin Bisnis Anda Membesar Kalau tidak cash and carry Maka Bisnis tersebut Semakin Memerlukan Modal yang besar Kalau Anda Modalnya nggak besar Tapi terjebak Dalam bisnis semacam ini Segera keluar dari situ Ya Atau rubah Kalau bisa cash and carry Alhamdulillah Kalau nggak bisa Anda Keluar Cari bisnis yang Cash and carry Karena banyak sekali pilihannya Sedangkan yang nomor 5 Syarat yang paling mutlak Dan penting adalah Keuntungan Diputar Menjadi Modal Itu penting sekali Jadi Kalau syarat-syarat ini Sudah terpenuhi ya Mulai dari market Mulai dari kecil ya Kemudian Pilih produk yang marginnya tinggi Dan margin tersebut Anda dapatkan cash and carry Kemudian Uangnya bisa Anda putar Menjadi modal kembali Anda bayangkan Kalau Anda punya produk Nih Anda bisa bikin produk Atau Anda beli produk 10 ribu Anda bisa jual 50 ribu Anda punya 40 ribu rupiah Artinya Kalau laku 1 Anda punya 5 produk berikutnya Anda Itu 5-5 nya laku Anda punya 25 25 laku Anda punya 125 Dan seterusnya Bisnis Anda membesar Karena Bisa Anda putar lagi Putar lagi Putar lagi Dan putar lagi Ya Mungkin Anda berpikir Mas lah kalau diputer-puter Kebutuhan hidup Seperti apa Nah ini adalah pikiran cupet Ini adalah pikiran kerdil Gitu loh Ya sudah jelas lah Tidak mungkin itu sesuai dengan angka 5 jadi 125 125 Dikalikan gitu Itu kan hitungan Tetapi paling tidak Kalau memang itu modal Bisa diputar Meskipun tidak 5 kali lipat Tidak 2 kali lipat Tidak 10 kali lipat Ya Sebagian juga kita pakai Untuk kebutuhan hidup Itu masuk ke pengeluaran-pengeluaran Ya kan gak masalah Tetapi konsepnya Harusnya Tepat Kalau konsep ini dijalankan dengan tepat Saya sudah buktikan Sekarang Giliran Anda membuktikan Saya tunggu Kesuksesan Anda Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kita semua Rizki yang berkah Rizki yang melipah Dan rizki yang bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu saya bingung Saya mau bisnis Tapi Kesulitan modal Karena di Kebanyakan orang bilang Kan kalau bisnis Butuh modal Mulai kepikirannya tuh Karena saya ada satu masalah Jadi pengen nyuci mobil Karena anak kosan Kalau misalnya di Car was biasa Kan mahal ya 50 ribu Jadi mobilnya tuh Gak dicuci-cuci Terus kalau Nyuci di kosan kan gak boleh Nah Jadi Akhirnya saya Menciptakan produk ini Pokoknya di bing-bing Sampai sukses sama Mas Ali Bener nih Sampai sekarang ini Awalnya saya membuat ini Hanya 5 piece Sekarang bisa 100 piece Per minggu Rata-rata 70 sampai 100 piece Per minggu terjual